Masak gula ikan patin, ayo temanin aku masak-masak lagi Ini ada ikan patin, 2 buah aku potong-potong kayak gini Aku cuci bersih, tadi juga udah aku lumuri pakai jeruk limpis ya Disini ada garam, gula, kaldu bubuk, kunyit, sama ketumbar Dan disini bumbu aromatinya pakai daun salam, serai, lengkuas, daun jeruk Dan disini aku pakai cabai sama tomat hijau ya besti buat cemulungannya Disini ada cabai merah, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, sama jahe Dan disini aku juga ada 1 buah santan Nah ini cuma bersingkat waktu, kita blender aja ya bumbunya Nah ini udah halus aja Gini panaskan minyak Nah ini tip dari aku ya besti, karena tadi aku blendernya pakai air Disini jangan diaduk-aduk dulu besti Sampai airnya kiring baru kita aduk-aduk ya Biar nggak menutup kemana-mana Nah ini udah airnya menyusut Kita langsung useng-useng-useng Kita tumis ya Ini masukkan bumbu aromatiknya Kita masukin semuanya Terus kita useng-useng-useng lagi ya besti sampai bumbunya harum Sekali lagi ini bukan resep masakan ya besti Tapi ini adalah keseharian ku masak ya Kalau dicontoh ya silahkan, kalau nggak ya nggak apa-apa Ini cuma sehari-hari saja Nah ini buah kekas blender tadi aku kasih air Aku masukkan sini Eman-eman ya besti Kalau dibuang sayang Dan aku masukkan air, satu mangkuk Nah cukup-cuk udah mendidih aja airnya Kita masukin ikannya Aku ikannya nggak aku goreng dulu ya besti Ini langsung aja masuk kayak gini Ini tambah enak kalau menurut aku ya Terus kita biarkan mendidih dulu Kita masukkan bumbunya yang udah siapkan tadi Jangan lupa diicip rasanya ya besti Dan ini aku juga mau masukkan yang bumbu cemlunya tadi Cabai rawit sama tomatnya Kita dididihkan sebentar saja Terus kita mau kasih santannya Nah ini jangan lupa diicip rasanya ya besti Ini rasanya enak banget Pakai nasi hangat Wih mantap Mari makan besti Terima kasih yang udah nonton video aku Wassalamualaikum Selamat jumpa di video aku selanjutnya ya besti Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya besti